Intro Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimana pun saudara berada saat ini, salam transformasi Di tengah kesulitan yang kita alamin saudara Kita membutuhkan jalan keluar Di saat kita membutuhkan jalan keluar Kita membutuhkan penasehat, kita membutuhkan penolong Lalu siapa yang kita minta pertolongan? Kita butuhkan nasihatnya, yang kita mau dengarkan Saudara, tidak sedikit orang ketika dia mengalami masalah Dia datang ke gereja, dia datang ke pendeta, dia minta didoakan Tetapi apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika didoakan oleh seorang pendeta atau gembala sidang Hanya satu, permasalahan dia terolah hutangnya Bisa dilunasi seketika Bahkan berani berkata bahwa Tuhan yang bayarin hutangnya Saudara, kalau ada orang yang menjawab seperti ini dikatakan Enak betul Kita yang berhutang, Tuhan yang bayarin Saudara, masih bagus ketika kita datang kepada Tuhan Mencari petunjuk Karena kita belajar bagaimana berharap kepada Tuhan Berharap pertolongan dari Tuhan Saudara, memang ini yang Tuhan inginkan Kita datang berharap kepada Tuhan Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Saudara, ini kesulitan Tuhan Yesus Kristus Tetapi kita tidak boleh salah dalam memaknainya Ketika kita datang kepada pendeta Kita minta didoakan, mungkin kita altar call Didoakan, di counseling Lalu kita berharap Tuhan yang akan membereskan Atau bahkan membayarkan hutang kita Saudara, kita yang berbuat, kita yang harus bertanggung jawab Kalau kita belajar dari firman Tuhan Yang terambil dari dua raja-raja empat ayat satu Dimana kisah seorang Salah satu istri dari para nabi yang sudah meninggal Seorang janda, dia datang kepada nabi Elisa Dimana tertulis salah seorang dari istri-istri para nabi Mengadukan halnya kepada Elisa Sambil berseru Hambamu suamiku sudah mati Dan engkau ini tahu Bahwa hambamu itu takut akan Tuhan Tetapi sekarang Penagih hutang sudah datang Untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus Kalau ketika kita membaca dalam terjemahan lain Dalam King James Dikatakan Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisa Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus Dikatakan disini bahwa wanita tersebut datang ke Elisa Dia menangis, menjerit, meminta pertolongan Ini menggambarkan bahwa janda tersebut mengalami suatu kesesakan Suatu kesulitan yang luar biasa Dia tidak sanggup lagi menolong Bahkan ketika kita membaca dari ayatnya seterusnya Dia mengatakan bahwa anaknya mau diambil oleh penagih hutang Saudara Ketika kita membaca firman Tuhan Yang dikatakan dia menangis Berarti dia memiliki pengharapan Dan dia memohon pertolongan Kepada Nabi Elisa pada saat itu Dimana pada zaman itu Seorang Nabi dianggap sebagai wakil dari Tuhan Wakil dari setiap manusia Perantaraan antara manusia dengan Tuhan Seorang janda ini datang Dia berharap pertolongan kepada Nabi Elisa Dia berharap mungkin pada saat itu Ketika dia berharap pada Nabi Elisa Berharap bahwa Nabi Elisa bisa membayarkan seluruh hutangnya Dan dia berharap seluruh permasalahannya selesai Dan permasalahan yang dihadapin ini tidak main-main Kenapa bisa dikatakan tersebut? Karena pada zaman itu Dimana adat Yahudi pada saat itu Kalau seorang penagih hutang Dia berhak untuk mengambil harta yang ada di rumah Televisi atau mungkin pada saat itu belum ada televisi Apapun harta yang ada Segala macam harta yang ada di rumah pada saat itu Akan diambil Tetapi ketika sudah tidak punya harta lagi Maka yang menjadi jaminannya adalah Anak-anaknya Dikatakan disini dia dijadikan seorang seperti budak Tetapi Lebih dalam lagi maknanya Dikatakan sebagai bondman penjamin hutang Kalau kita kenal saat ini sebagai surat hutang atau obligasi Saudara Ini menggambarkan suatu suasana Situasi Bahwa wanita ini mengalami kesulitan yang amat sangat berat Sampai seanaknya saja keturunan dari Nabi ini Mau diambil dan dijadikan budak sebagai jaminan hutang-hutangnya Sebelum dia bisa melunasinya dan membayarnya Saudara Suasana seperti ini pun sering terjadi dalam dunia masa kini Dan banyak anak Tuhan yang mengalami Ketika janda ini datang kepada Nabi Elisa Dia berharap pertolongan Selesai semua masalahnya Dia berharap ya Mungkin hutangnya bisa dibantu dilunaskan Dia terbebas dari masalah Tetapi apa yang terjadi Saudara Melihat situasi seperti ini Janda ini sudah datang ke tempat yang benar Dia berharap pertolongan dari Tuhan Dia berharap mendapat petunjuk dari Tuhan Dan dia pun berharap mujizat terjadi Tetapi mujizat yang diharapkan pada saat itu adalah Seluruh hutangnya langsung lunas Saudara Tidak sedikit pada saat masa kini Banyak orang datang ke pendeta Dia membawa permasalahan Pergumulan dalam hidupnya Minta didoakan Mungkin maju pada saat altar call Dia berharap Ketika dia pulang Habis didoakan Seluruh hutangnya lunas Melihat suasana seperti ini Kadang membuat kita akhirnya berpikir Enak betul Kita berbuat kesalahan Kita berhutang Lalu kita datang pada Tuhan Memohon pertolongan Tuhan Memohon bantuan dan pembelaan dari Tuhan Untuk membayarkan semua hutang kita Bahkan kita tidak mau bekerja keras Kita hanya datang berdoa Ikut altar call Pulang Hutang kita lunas Permasalahan kita selesai Saudara Apakah ini Tuhan kehendaki? Perempuan Janda ini pun datang ke Nabi Elisa Dengan keinginan yang sama Permasalahannya selesai Permohonannya selesai Tapi perlu saudara ingat Sering banyak dari antara kita Datang kepada Tuhan Kita memaksakan kehendak kita Supaya Tuhan memenuhi kehendak kita Supaya dilakukan dalam kehidupan ini Jadi saudara Jangan memaksa Tuhan Untuk melakukan kehendak kita Melakukan keinginan kita Sebenarnya seharusnya kita datang kepada Tuhan Pada saat kita menghadapi masalah Kita datang dan bertanya Tuhan Keinginan Tuhan apa yang harus kita lakukan? Kita harus memaksa diri kita Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan Dalam kehidupan kita Bukan sebaliknya Begitu banyak orang pada saat ini Datang kepada Tuhan justru Berusaha Supaya Tuhan melakukan Keinginan setiap orang Yang memiliki masalah tersebut Dia memaksa Tuhan Bahkan Menjadikan nama Tuhan Yesus Seperti sebuah Bahasanya seperti Kata-kata mujarab Saudara Seperti mantra Digunakan dalam nama Tuhan Yesus Semua hutangnya lunas Dia tidak mau bekerja keras Tidak mau repot Perlu kita ingat ketika kita Menghadapi kesesakan Memang kita harus datang mencari Tuhan Jangan sampai kita salah Tapi ketika kita datang mencari Tuhan Meminta pertolongan Tuhan Jangan memaksa Tuhan Untuk melakukan keinginan kita Tapi kita harus memaksa diri kita Mencari Apa yang menjadi keinginan Tuhan Yang harus kita lakukan Saudara Di tengah suasana Yang menghimpit hidup kita Seperti janda ini datang Kepada Nabi Elisa Nabi Elisa Dia berharap Nabi Elisa Memenuhi segala keinginan dia Membantu menyelesaikan Semua permasalahan hutangnya Membantu membereskan Segala hutang-hutangnya Tetapi yang Nabi Elisa lakukan Justru Dia punya keinginan Dia punya tujuan Supaya dilakukan Dan dikerjakan Oleh perempuan janda ini Saudara Inilah petunjuk yang di Tuhan Inilah pembelaan dari Tuhan Jadi kita harus bisa Melihat Apa yang mau Tuhan lakukan Dalam kehidupan kita Ketika wanita datang menangis Dikatakan juga dia mengklaim Dia berani berkata bahwa Hambamu suamiku Dia orang yang takut akan Tuhan Berarti Bukan dia yang takut akan Tuhan dong Tapi suaminya Saudara Mari Kita semua harus takut akan Tuhan Ketika kita takut akan Tuhan Kita belajar mencari kehendak Tuhan Dalam kehidupan ini Ketika wanita datang menangis Dia mengklaim kepada Tuhan Karena dia mengklaim bahwa suaminya ini Sebagai seorang yang takut akan Tuhan Memang betul Suaminya ini Nabi itu Pada saat itu dia takut akan Tuhan Dia melakukan kebenaran Dia tidak berani tunduk Dengan kerajaan-kerajaan pada saat itu Yang hanya menyukakan dan menyenangkan dirinya sendiri Saudara Kita harus belajar bagaimana Mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan ini Kita harus belajar bagaimana Memenuhi dan melaksanakan keinginan Tuhan Bahkan kita harus memaksa Hidup kita Untuk melaksanakan keinginan Tuhan Dalam kehidupan ini Tuhan Yesus Kristus memberkati Saudara Salam Transformasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.